Buat teman-teman disini yang akun tiktoknya kontennya itu stuck kayak di door to view Terus teman-teman bingung apa yang harus diperbaiki mungkin karena akunmu udah tidak sehat atau mulai sakit Nah gimana caranya kita mengetahui itu? Sebelum kita masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Res dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan belajar gimana caranya mengecek atau mengetahui kesehatan akun tiktok kita Jadi ini fitur yang sebenarnya lumayan lama Tapi saya rasa ada banyak teman-teman disini yang belum tahu cara ceknya gimana Nah tapi masih lagi saya langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman Layar laptop handphone saya sorry ya Jadi ini ya sama seperti kita tinggal masuk akun tiktok kita biasa Terus teman-teman pastikan akunnya udah jadi akun creator ya Jadi harus ada minimal followers terus nanti teman-teman itu akunnya bisa jadi akun creator atau akun bisnis otomatis Nah karena kayaknya teman-teman minimal butuh seratus ya Atau seribu kalau saya nggak salah nanti teman-teman bisa update di kolom komen Karena kita belum ada akun baru Cara ceknya gimana teman-teman tinggal klik aja tiktok studio ini Oke Terus teman-teman klik yang ini Disini ada tiktok shop for creators Ya di bagian sini teman-teman klik aja Oke Bentar ya Ini cancel aja Terus teman-teman tinggal scroll paling bawah ya Jadi dari atas ini teman-teman scroll paling bawah Nah di bagian sini ada akun standing ya Disini tulisannya healthy Nah ini teman-teman bisa klik Bentar ya kita loading Jadi ini kalau teman-teman lihat disini ada namanya violation score ya Kalau teman-teman lihat disini violation score saya 0 Ya kenapa ya karena saya nggak pernah pelanggar Ya ada beberapa dulu klien kita ya beberapa bulan lalu itu kena pelanggaran Ya karena ya ada beberapa pelanggaran karena menggunakan hashtag yang dilarang sama tiktok Ya dan alhasil violation scorenya ini bertambah Jadi kalau teman-teman lihat disini ada how violation score works Ya jadi dia bilang kalau misalkan violation ini itu akan bertambah Poinnya seiring dengan seberapa berat pelanggaran teman-teman ya Dulu teman-teman klien kita itu kena violation score itu hampir 20 Sehingga akunnya nggak bisa nge-live Ya jadi itu udah lumayan parah ya Karena kalau misalkan violation scorenya udah penuh Itu biasanya nih kalau teman-teman lihat nih E-commerce privilege suspended for 14 days Kalau misalkan di range 21-24 ya Jadi teman-teman udah nggak bisa fitur-fitur e-commercenya kayak live itu nggak bisa Atau mungkin ada kemungkinan juga keranjang kuningnya juga nggak bisa ya Karena kita belum pernah melanggar sampai sana Tapi yang paling parah itu live kita udah nggak bisa lagi Jadi kita udah nggak bisa nge-live selama beberapa hari lagi Oke nah jadi pastikan kalau teman-teman ada melanggar Atau teman-teman misalkan ada penurunan jangkauan yang jelas Coba teman-teman cek di bagian sini Apakah violation scorenya itu udah ini nggak sampai titik terparah nggak gitu Karena ini walaupun ini kita nggak ada penjelasan khusus Yang mana apakah violation score ini berpengaruh buat jangkauan kita atau nggak Tapi dengan teman-teman lihat violation score seperti ini Teman-teman akan bisa tahu nih Apakah ada yang teman-teman harus patuhi atau nggak ya Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini kan saya nggak ada ya Karena kalau misalkan teman-teman ada dan teman-teman udah appeal gitu kan Misalkan teman-teman merasa kayak Oh nggak melanggar ini kok teman-teman appeal Nanti teman-teman bisa lihat di sini Appeal prosesnya udah sampai mana Coba saya lihat di akun saya yang lain ya Apakah ada yang melanggar atau nggak Kayaknya nggak sih nggak ada ya Karena kita nggak pernah melanggar ya TikTok support creators Kita scroll not know Kita scroll paling bawah Nah ini kan akun standing kita healthy ya Nah jadi kita nggak ada melanggar sama sekali Jadi kalau misalkan teman-teman ada melanggar Itu teman-teman harus perhatikan Dan teman-teman nanti bisa acuin banding kok Biasanya acuin bandingnya itu di bagian notif seperti ini ya Jadi ada melanggar teman-teman tinggal acuin banding Dari sana teman-teman akan bisa Mengajukan kalau misalkan teman-teman nggak ada melanggar Nah pertanyaan selanjutnya adalah Mas kalau misalkan punya saya melanggar Itu cara memperbaikinya ya dari yang unhealthy seperti ini Jadi healthy lagi gimana mas Misalkan pelanggaran saya itu di angka 20 mas misalkan Atau pelanggaran saya itu misalkan lebih dari ini Yang kuning misalkan yang udah lumayan parah Cara melanggarannya gimana Nah yang pertama teman-teman bisa acuin banding Yang kedua teman-teman tinggal lumbo aja Beberapa teman-teman kita di komunitas Itu akan hilang sendiri dalam waktu 90 hari Jadi teman-teman kalau saya ya Diemin aja akunya selama 90 hari Teman-teman nggak usah ngapa-ngapain gitu Atau teman-teman bisa coba posting Tapi jangan ada yang melanggar lagi Jadi pastiin nggak ada melanggar Tapi kalau teman-teman nggak yakin Coba akunya didiemin aja 90 hari Dan teman-teman nanti lihat hasilnya gimana Apakah membaik atau nggak Karena kalau misalkan Kalau teman-teman udah melanggar Hati-hati ya Karena kalau misalkan teman-teman melanggar lagi Akunya bisa kena pain Permanen gitu Jadi kan sayang Teman-teman udah bangun akun Bangun followers Terus tiba-tiba akunnya hilang Jadi itu beberapa cara Untuk mengeceknya Silahkan teman-teman cross-check terlebih dahulu Apakah akun kamu sehat atau nggak Agar akun kamu juga tidak terhindar Atau tidak terkena dari shadow pain Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu dan menfaat Seperti biasa Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan terus suka komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan offset businessmu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini